Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Terima kasih masih tetap setia mendukung channel ini dan terus menyaksikan video-video yang saya unggah. Bagi Sobat yang baru pertama hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Perusahaan otobis asal Sumatera Barat, yaitu Naikilah Perusahaan Minang, atau biasa disebut NPM, dikabarkan akan segera merilis 10 bis, dengan menyematkan livery terbarunya. Dikabarkan, 6 bis akan segera rilis dari karoseri Adiputro, dan 4 bis lainnya, menyusul dari karoseri Laksana. Rilisnya bis terbaru dari NPM ini, merupakan tonggak bersejarah, karena bis-bis terbaru ini, akan menggunakan livery yang berbeda dari livery bis-bis NPM sebelumnya. Beberapa gambar serta video, sempat beredar yang memperlihatkan bis NPM dengan livery baru, sedang dalam tahap finishing, yang selanjutnya akan segera dirilis dalam waktu dekat. Liveri terbaru dari bis NPM ini, masih tetap menggunakan warna dasar yang sama, dengan warna yang digunakan pada livery NPM sebelumnya. Hanya ada perbedaan corak pada livery baru ini. Hal ini dikonfirmasi, melalui unggahan akun Instagram resmi dari PONPM. Pada unggahan tersebut, terlihat sebuah bis yang bagian tengahnya ditutup kain. Jika dilihat dari bagian depan dan belakang, sudah jelas bahwa bis tersebut merupakan produk dari karoseri Laksana, Legacy SR2. Setelah unggahan tersebut, dilanjutkan dengan unggahan yang jauh lebih jelas, yaitu bis berbodi jet bus dari karoseri Adiputro, dengan corak livery terbaru NPM. Selain dari corak terbarunya ini, disebutkan juga kalau bis yang akan segera rilis dalam waktu dekat ini, memiliki tulisan Sultan Kelas. Jika diperhatikan, nama tersebut mengibaratkan sebuah kelas bis, yang sangat nyaman, bahkan seperti kenyamanan bis Sultan. Untuk kabinnya sendiri, pernah terlihat diisi kursi buatan Hai dari Rimba Kencana yang terkenal sangat nyaman. Tapi jika ditelusuri lagi di Instagram PONPM, terdapat dua bangku bis, dengan fitur armrest dan legrest yang sangat nyaman. Bisa jadi bis terbaru PONPM, seluruh bangkunya memakai bangku tersebut. Jadi sangat menarik untuk ditunggu, apa saja fitur yang ditawarkan bis asal Sumatera Barat ini nantinya. Apalagi bis ini sudah menuliskan Sultan Kelas pada bodinya. Bagaimana pendapat Sobat Traveler? Dengan livery baru dari PONPM ini? Tuliskan pendapat Sobat pada kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.